Mestika Burung Hang Kemala Jilid 12. Hanya orang-orang yang memiliki banyak uang saja berani masuk ke rumah makan itu dan makan minum. Pada siang hari itu, tidak kurang dari 30 orang makan di situ, terdiri dari para pedagang dan pejabat. Ada juga wanita yang ikut makan, akan tetapi mereka itu terdiri dari keluarga bangsawan yang lembut atau gadis-gadis penghibur yang genit, yang diajak oleh para pria yang hendak bersenang-senang. Maka, muncullah gadis berpakaian serbaha Ita M itu amat menonjol, bukan hanya karena kecantikannya, akan tetapi juga karena ia sungguh berbeda dengan para wanita yang berada di situ. Ia sama sekali tidak nampak lembut, bahkan nampak gagah dan sinar matanya mencorong berani, juga sama sekali tidak genit, bahkan pada senyum di bibirnya terkandung sesuatu yang dingin dan galak. Karena para pelayan sedang sibuk melayani banyak tamu, gadis berpakaian hitam itu menoleh ke sana-sini mencari tempat kosong dan akhirnya ia menghampiri sebuah meja kosong yang berada di sudut kanan. Ia tidak peduli akan pandang mati semua orang yang ditujukan kepadanya, ia sudah tahu letapa mati laki-laki sebagian besar berminyak kalau melihat gadis cantik, ia tidak lagi merasa bangga, bahkan muak karena maklum bahwa kekaguman mereka itu mengandung berahi dan kenakalan, ia hanya memandang ke kanan-kiri, matanya mencari-cari dan akhirnya ia melihat seorang pelayan terdekat. Hei, bung pelayan, kesinilah, aku hendak memesan makanan teriaknya dan suaranya yang merdu namun nyaring itu membuat orang-orang semakin tertarik, ia memang cantik jelita dan gagah, terutama sekali metu dan mulutnya. Pada metu dan mulutnya lah terletak daya tarik yang paling kuat dan kecantikannya nampaknya agak asing, seperti yang terdapat pada wanita-wanita peranakan. Seorang pelayan tergopoh menghampiri dan pelayan yang usianya sekitar 30 tahun ini juga terheran melihat gadis itu duduk sendirian saja tanpa teman, tanpa pengawal pria. Nona hendak memesan apakah tanyanya sambil membungkuk, dengan kain lap di pundak. Berikan saja nasi putih dan tiga macam masakan yang paling lezat di restoran ini, dan anggur manis, juga air teh. Cepatan sedikit kata gadis itu. Pelayan itu nampak tertegun. Tiga macam masakan? Apakah Nona menanti kawan gadis itu menoleh dan sinar matanya yang mencorong membuat pelayan itu undur selangkah? Kawan, apa maksudmu tiga macam masakan itu banyak sekali, Nona? Juga harganya amat mahal, apalagi Nona menghendaki yang paling lezat. Nona makan sendiri tidak akan habis dan membayarnya, tuk gadis itu memukul meja dengan tangannya dan nampak sepotong emas di atas meja itu. Apakah harganya lebih dari ini pelayan itu terbelalak, lalu tersenyum-senyum dan membungkuk-bungku? Tentu saja tidak, Nona, maafkan saya, akan saya sediakan secepatnya, dia pun mundur untuk memenuhi pesanan gadis itu. Sejak tadi, empat orang yang duduk menghadapi sebuah meja yang penuh masakan dan guci arak, memperhatikan gadis itu dan seorang di antara mereka, pria berusia lima puluhan tahun yang matanya sipit dan sejak tadi mengelus jenggot panjangnya dengan mati seperti hendak menelan gadis itu bulat-bulat, segera berbisik kepada seorang laki-laki yang berdiri di belakangnya. Ada dua orang laki-laki tinggi besar yang berdiri di belakang pria ini dan melihat pakaian mereka berdua, jelas dapat diketahui bahwa mereka adalah sebangsa tukang pukul atau pengawal pria itu yang melihat pakaiannya tentu seorang pejabat. Tiga orang lainnya juga berpakaian pejabat, akan tetapi melihat sikap mereka terhadap pria berjenggot panjang, dapat diduga bahwa mereka merupakan orang-orang bawahan. Agaknya pejabat itu makan minum ditemani tiga orang pejabat rendahan, dan dijaga oleh dua orang pengawal atau tukang pukul. Seorang bawahan yang tubuhnya kurus dan mukanya penuh jerawat, usianya sekitar 30 tahun, mendengar pula bisikan itu dan dia pun tersenyum. Biarkan saya yang membujuknya, Taijin, katanya. Pejabat itu mengangguk-angguk senang dan bawahannya itu lalu bangkit berdiri, menghampiri meja gadis berpakaian hitam itu dan menyeringai lalu berbisik. Nona, engkau memperoleh kehormatan besar sekali. Hari ini engkau seperti kejatuhan bulan dan aku mengucapkan selamat atas keberuntunganmu, Nona, gadis itu mengerutkan alisnya dan matanya mencorong. Hem, apakah engkau ini mabok? Atau memang miring otakmu? Pergilah, aku tidak mengerti apa yang kau ocehkan mendapat tanggapan seketus itu, si kurus kering menjadi merah mukanya, akan tetapi dia pun memandang marah. Ihaha, tak tahu diuntung. Kau lihat dia itu, Nona. Dia adalah Wong Taijin, pembesar Wong, kedudukannya tinggi, berkuasa dan kaya raya. Dia tertarik kepadamu dan dia mengundangmu untuk duduk semeja dengan dia. Gadis itu mengerling ke arah meja yang ditunjuk dan melihat si jenggut tersenyum menyeringai, memperlihatkan gigi yang hitam karena tembakau dan mengangguk-angguk kepala dengan sikap angkuh akan tetapi genit. Katakan padanya bahwa melihat mukanya saja aku sudah muak, kalau makan bersamanya aku dapat muntah. Pergilah kata gadis itu kepada si kurus kering, suaranya tidak lirih lagi sehingga dengan mudah dapat terdengar oleh mereka yang duduk di meja lain sehingga banyak di antara mereka yang memandang khawatir gadis itu berani menghina Wong Taijin. Si kurus kering muka jerawat yang mendengar usiran itu, terbelalak akan tetapi dasar dia seorang penakut, dia pun melangkah kembali ke meja atasannya, sikapnya seperti seekor anjin pergi ketakutan menekuk ekornya. Kalian bawa dia ke sini kata pembesar Wong dengan muka kemerahan kepada dua orang pengawalnya yang bertubuh tinggi besar. Mereka adalah kakak beradik, jagoan-jagoan yang diangkat sebagai pengawal oleh Wong Taijin, seorang yang menjabat kedudukan jaksa, jabatan yang memiliki kekuasaan besar dan ditakuti dalam pemerintahan baru itu. Dua orang jagoan itu berusia kurang lebih 30 tahun, keduanya memiliki tubuh yang tinggi besar berotot, yang seorang berkepala botak yang kedua bawa menakutkan, dan dipinggang mereka tergantung golok besar. Baru melihat saja orang tentu akan merasa gentar, apalagi kalau mereka memandang dengan mata melotot dan wajah beringas. Dengan langkah lebar, dua orang jagoan itu menghampiri meja gadis berpakaian hitam. Si brook berkata, Nona, majikan kami minta agar Nona duduk semeja dengan beliau gadis itu hanya mengerling dan mendengus sambil membuang muka. Huh, kalian menyebalkan. Pergilah tentu saja si brook menjadi marah. Kalau saja majikannya tidak menyuruh dia membawa gadis itu ke meja majikannya, tentu telah dijambak rambut gadis itu dan diseretnya. Dia tahu bahwa majikannya tertarik kepada gadis ini, maka dia tidak berani bersikap kasar, apalagi menyakitinya. Nona, kalau engkau tidak mau, terpaksa akan kuangkat bersama kursi yang Nona duduki, berkata demikian, dia memegang sandaran kursi itu. Hmm, macam kamu ini kuat mengangkatku gadis itu mengejek. Si brook menjadi marah dan dia mengerahkan tenaga pada kedua lengannya dan mengangkat kursi itu. Dia merasa yakin akan mampu mengangkat kursi itu bersama gadis yang duduk di atasnya. Apalagi baru gadis mungil yang tentu amat ringan itu, biar ditambah dua orang lagi pun tidak akan mampu mengangkatnya. Akan tetapi, terjadi keandahan yang bukan saja mengejutkan si brook, melainkan juga mengherankan temannya yang botak dan empat orang pembesar yang duduk di meja sebelah. Biarpun dia mengerahkan tenaga sampai mengeluarkan suara ahahuhuh, namun kursi itu tidak dapat terangkat. Sedikit pun tidak bergerak, apalagi terangkat. Melihat keandahan itu, Jaksawong segera berkata kepada si botak. Bantu diakini si botak, walaupun agak sungkan dan malu harus menggunakan tenaga dua orang untuk mengangkat seorang gadis mungil saja, melangkah maju dan ikut memegang kursi itu lalu mengerahkan tenaga bersama temannya. Mereka mengerahkan tenaga dalam waktu yang sama, mencoba untuk mengangkat kursi itu. Aungah krek keduanya terhuyung dan hampir terpelanting ketika sandaran kursi itu patah, akan tetapi gadis itu masih tetap duduk dengan santai sambil memandang kepada mereka dengan senyum mengejek. Kini semua orang terkejut dan heran. Baru kemunculannya seorang diri di rumah makan itu saja sudah menimbulkan keheranan, dan kini ditambah lagi gadis itu berani menghina Jaksawong, dan lebih-lebih lagi kini gadis itu mampu bertahan di kursinya dan dua orang tukang pukulnya itu tidak mampu mengangkatnya. Hal ini tidak akan mengherankan bagi siapa yang mengenal gadis itu karena ia bukan lain adalah Ken Kim Hong, murid tersayang dari Hak Liong Kuan Bok Chu. Gurunya memang sudah memesan agar ia berhati-hati dan tidak menonjolkan kepandainya di kota raja. Dan Kim Hong pun tadinya tidak ingin memamerkan kepandainya, hanya ingin makan di restoran besar itu karena dari luar saja bau masakannya sudah semerbak keluar dan membuat perutnya terasa lapar. Akan tetapi, kalau ada orang-orang bersikap keterlaluan kepadanya, hendak menghinanya, tentu saja gadis yang beratak keras ini tidak mungkin tinggal diam saja. Hem, kalian dua ekor menyet busuk. Pergilah kalian bersama majikan kalian si kambing bandot jenggot panjang itu. Kalian semua memualkan perutku, dan aku lapar hendak makan. Jangan ganggu aku kata Kim Hong dan ia pun berpindah ke kursi yang tidak rusak, duduk menghadapi meja dan membelakangi mereka seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Semua orang menjadi pucat dan yang nyalinya kecil sudah cepat-cepat membayar harga makanan dan meninggalkan restoran itu. Gadis itu telah berani memakai jaksa Wong sebagai kambing bandot jenggot panjang bukan main. Pasti akan hebat akibatnya. Bukan hanya dua orang tukang pukul itu saja jagoan si jaksa, bahkan dia mampu mengerahkan pasukan untuk menangkap gadis itu. Para tamu tidak ingin terbawa-bawa dalam urusan gawat itu, maka dalam waktu singkat restoran itu telah ditinggalkan para tamu. Yang berada di situ hanya tinggal Kim Hong, empat orang bersama dua orang tukang pukul itu. Bahkan para pelayan dan pengurus rumah makan sudah pergi entah kemana. Jaksa Wong baru pertama kali ini mengalami hal yang amat memalukan dan menghinanya. Biasanya, gadis manapun tidak akan ada yang berani menolaknya. Hampir semua gadis cantik yang tidak sempat melarikan diri ketika pemberontak menyerbu, menjadi korban keganasan para pemenang. Sebagian besar yang tercantik menjadi rebutan di antara para pejabat, dipaksa menjadi selir mereka, dan sebagian pula dijadikan perebutan antara para pejurit sehingga mereka itu bukan saja mengalami penghinaan yang tak terbayangkan ngerinya, bahkan juga akhirnya mereka tewas secara menyedihkan. Hanya para putri pihak pemenang dan hartawan yang dapat menyogok sajalah yang selamat dari penghinaan dan perkosaan. Kini, Jaksa Wong ditolak, bahkan dihina, dimaki oleh seorang gadis biasa. Tentu saja darah naik ke kepalanya, dan dengan mata melotot dia menudingkan telunjuk kanannya kepada Kim Hong. Perempuan rendah, berani engkau menghina kami? Tidak tahukah engkau bahwa engkau berhadapan dengan Jaksa Wong? Cepat berlutut dan minta ampun, atau aku akan menyuruh orang-orangku menelanjangimu dan menyeretmu sepanjang jalan, kemudian kuberikan engkau kepada mereka untuk dikeroyok sampai mampus ancaman ini sungguh mengerikan, akan tetapi membuat Kim Hong menjadi semakin marah. Makian, itu saja sudah menunjukkan macam apa orang yang dihadapinya itu. Biar engkau Jaksa atau Dewa sekalipun, aku tidak peduli. Yang kulawan bukan kedudukanmu, melainkan orangnya. Engkau orang yang jahat, kasar, suka menghina wanita, dan pantas dihajar. Andai kata engkau seorang pengemis sekalipun, kalau baik hati, tentu akan kuhormati Kim Hong juga menudingkan telunjuknya ke arah muka pejabat itu. Ketarat. Tangkap dia teriak Jaksa Wong kepada dua orang pengawalnya. Dua orang laki-laki tinggi besar itu memang sudah merasa penasaran seta dan ingin menebus kekalahannya tadi. Mereka tetap tidak akan berani menggunakan kekerasan terhadap gadis itu yang ditaksir majikan mereka. Akan tetapi kini, majikan mereka telah memerintahkan mereka untuk menangkap gadis itu. Keduanya menyeringai dan dengan langkah perlahan seperti dua ekor binatang marah, mereka menghampiri Kim Hong dari belakang dengan kedua lengan dikembangkan, siap untuk menubruk dan mendekap gadis cantik mungil itu. Kim Hong pura-pura tidak melihat mereka, ia sedang jengkel karena sejak tadi, pesanannya belum juga dihidangkan. Hei, hei, bung pelayan. Di mana kamu? Mana pesananku? Kurang ajar, kenapa tidak ada orang sama sekali? Aku akan mengambil dan memasak sendiri hidangan itu di dapur kalau kalian tidak cepat mengeluarkannya. Perutku sudah lapar ia berteriak-teriak lantang, tidak memperdulikan dua orang tinggi besar yang menghampirinya dari kanan-kiri itu. Akan tetapi, begitu kedua orang itu bergerak hendak menubruknya, tangannya cepat menyambar dua batang sumpit dan sekali kedua tangan itu bergerak, sumpit-sumpit itu menyambar ke arah dua orang yang menubruknya. Harus diingat bahwa keistimewaan gadis ini adalah mempergunakan hui kiam, pedang terbang, maka sambitan sumpitnya meluncur bagaikan anak panah terlepas dari busurnya dan dua orang tukang pukul itu roboh terjengkang, mengaduh-aduh memegangi paha kanan mereka yang ditembusi sumpit dan terasa nyeri bukan main. Mereka tidak dapat bangkit berdiri dan hanya mengaduh-aduh, tidak berani mencabut sumpit yang masih menembus paha mereka, takut kalau-kalau akan menjadi semakin nyeri. Tentu saja Jaksawang terkejut bukan main, demikian pula tiga orang bawahannya. Mereka berempat sering tak bangkit berdiri dan dengan muka pucat hendak berlari keluar. Akan tetapi, sekali menggerakkan kedua kakinya, Kim Hang sudah berkelebat dan yang nampak hanya bayangan hitam dan tahu-tahu ia telah berdiri menghadang empat orang itu ia tersenyum mengejek, akan tetapi matanya mencorong. Kambing bandot, engkau tidak boleh lari begitu saja katanya dan sekali tangannya bergerak, Kim Hang sudah menyambar jenggot panjang itu dan membetotnya. Jaksawang berteriak kesakitan dan tubuhnya tertarik ke depan akan tetapi Kim Hang menyambut dengan tendangan ke dada sambil menarik jenggot itu kuat-kuat. Duh! Pret tubuh Jaksawang terjengkang dan jenggotnya jebol tertinggal di tangan Kim Hang. Tentu saja kulit dagunya terkelupas dan berdarah, dan dadanya terasa sesat. Jaksawang menangis. Tangan kiri merabah dagu, tangan kanan menekan dada dan dia menangis karena kesakitan dan ketakutan. Tiga orang bawahannya hendak melarikan diri, akan tetapi tiga kali kaki Kim Hang menendang dan merekap pun terlempar dan menimpan meja kursi. Kim Hang berteriak lagi memanggil pelayan dan ketika tidak ada pelayan muncul, ia pun dengan senaknya memasuki dapur. Dilihatnya koki gendut bersembunyi di balik gentong dan dibentaknya orang itu. Hayo cepat bikinkan masakan yang enak untuk kuat atau engkau yang akan ku semilih dan daging buku pangang koki itu tentu saja ketakutan dan dengan tubuh menggigil dan kedua tangan gemetar dia melaksanakan perintah Kim Hang. Gadis ini marah dan jengkel sekali. Perutnya amat lapar dan orang-orang telah mengganggunya, ia tidak peduli lagi ketika dua orang tulang pukul menyeret kaki mereka keluar dari rumah makan mengikuti majikan mereka yang juga terhuyung-huyung keluar bersama tiga orang bawahannya. Juga Kim Hang tidak peduli betapa rumah makan yang sekarang kosong menjadi pusat perhatian orang yang berkerumun di luar rumah makan. Setelah hidangan matang, ia pun makan minum seorang diri, tidak memperdulikan keadaan di luar yang semakin ribut karena berita tentang seorang gadis yang memukul jaksawong dan kaki tangannya di rumah makan itu telah-telah tersiar dengan cepat, menarik perhatian banyak orang karena berita itu sungguh luar biasa sekali. Baru saja Kim Hang selesai makan, muncul belasan orang prajurit dipimpin oleh Wang Taijin sendiri yang kelihatan marah-marah. Pembesar ini masih kesakitan, jenggotnya lenyap dan dagunya yang tadi terluka kini sudah dibalut sehingga dia nampak lucu sekali. Telunjuknya menuding-nuding ke dalam rumah makan dan suaranya terdengar pelok karena dagunya dibalut. Tangka perempuan itu. Tangka aap, telanjang ia, seret sepanjang jalan agar semua orang melihat pemberontak itu 17 orang yang dipimpin seorang perwira memasuki rumah makan. Ketika mereka melihat bahwa di dalam rumah makan itu hanya ada seorang gadis cantik sedang duduk dengan sikap tenang, mereka menjadi ragu. Haruskah mereka, 17 orang prajurit pilihan, mengeroyok seorang gadis? Perwira pasukan keamanan itu bagaimanapun juga masih memiliki keangkuhan dan harga diri. Dengan pedang melintang depan dada, dia pun berkata kepada Kim Hang yang masih duduk dengan tenang, Nona, sebaiknya kalau Nona menyerah saja dengan baik-baik agar kami tidak harus mempergunakan kekerasan terhadap seorang gadis. Kim Hang bangkit berdiri, sikapnya masih tenang dan ia lebih sabar karena perutnya sudah kenyang dan masakan tadi memang lezat sekali. Sungguh mati, aku merasa heran sekali. Kalian ini orang-orang gagah kenapa diperintah oleh kambing bandut jenggot buntung yang menjemukan itu? Tidak malukah kalian tangkap, seret dan telanjangi perempuan itu? Wong Tai Jin mencak-mencak saking marahnya mendengar penghinaan itu. Hem, kalau ada yang berani majulah. Aku akan menghajar kalian orang-orang yang suka menghina wanita, dan sekali ini aku tidak mau bersikap lunak lagi. Hei, bandut keparat, majulah dan aku akan mengirim nyawamu ke neraka jahannam akan. Tetapi sebelum para prajurit yang ragu-ragu itu sempat bergerak, tiba-tiba dari luar masuk seorang pria yang gagah perkasa. Seorang pria bertubuh tinggi besar, kulitnya hitam mukanya berwok dan pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang pejabat tinggi. Apalah yang terjadi di sini suaranya nyaring dan parau, akan tetapi semua prajurit cepat memberi jalan dan memberi hormat kepada si tinggi besar ini. Bahkan Wong Taijin sendiri terkejut melihat orang itu dan cepat memberi hormat dengan membungkukan tubuh seperti pisau lipat. Jaksawang, kau di sini? Kenapa itu mukamu? Mana jenggotmu yang panjang itu? Apa sih yang terjadi di sini? Maaf, Yang Mulia, eh, kami sedang hendak menangkap seorang wanita pemberontak. Ia telah melukai saya dan pengawal saya, dan ia bahkan masih berani menghina kami. Ia harus ditangkap dan dihukum berat, kata jaksa itu. Pria tinggi besar itu terbelalak, eh, ha, ha. Ada yang begitu berani? Wanita malah? Bukan, mey. Mana ia itu orangnya, Yang Mulia, gadis setan itulah pemberontaknya, Jaksawang menudin ke arah Kim Hang yang berdiri bengong memandang pria tinggi besar berkulit hitam yang disebut Yang Mulia oleh jaksa itu. Pria itu memutar tubuh memandang ke dalam dan bertemulah dua pasang metu itu, dan pria itu mengeluarkan seruan heran. Kau! Kim Hang tanda seru suhu Kim Hang cepat memberi hormat dan hatinya merasa terharu bercampur heran. Terharu karena bagaimanapun juga, orang tua ini pernah memelihara dan mendidiknya penuh kasih sayang sehingga ia pernah menganggap kepala suku kahaitan ini sebagai pengganti orang tuanya sendiri, dan ia merasa heran bagaimana sekarang gurunya itu disebut Yang Mulia oleh seorang pejabat tinggi. Apakah suhu dalam keadaan sehat saja? Akhirnya ia bertanya, Kim Hang, air, kiranya engkau. Betapa rindu kami kepadamu. Lalu Bow Hun, laki-laki tinggi besar itu, membalik dan menghadapi Jaksawang yang terbelalak dan mukanya berubah pucat. Jaksawang! Apa-apaan ini? Gadis ini adalah muridku yang tersayang, dan engkau berani mengatakan bahwa ia pemerontak. Gilakah engkau ampun, Yang Mulia, saya, saya tidak tahu dan ia-ia memukul dan menghina saya, tubuh Jaksawang itu gemetar ketakutan. Siapa yang tidak akan takut berhadapan dengan Kok Su, guru negara atau penasihat Kaisar, yang amat ditakuti karena berjasa dan berkuasa besar itu? Jangankan baru Wang Taijin, seorang Jaksa, bahkan para menteri sekalipun segan dan takut kepada Bong Kok Su ini. Kenapa ia memukulmu? Hayo jawab. Pasti gadis ini beluem gila, memukul tanpa sebab. Nah, katakan, apa sebabnya ia memukul itu? Wong Taijin semakin ketakutan. Saya, saya, tidak apa-apa, Yang Mulia, saya hanya mengundang ia untuk makan minum bersama kami, hem, aku tahu orang macam apa engkau ini, Bo Hun membentak marah. Sudah ku dengar bahwa engkau sering mempermainkan wanita. Engkau tentu mengganggunya, maka muridku menjadi marah. Kim Hong, apa yang klia lakukan kepadamu? Kim Hong tersenyum. Tidak apa, Su Hu, aku sudah menghajarnya cukup setimpal. Dia hendak memaksaku makan minum dengan dia, aku menghajar dia dan kaki tangannya, akan tetapi dia datang lagi membawa pasukan, Jahanam kau, berani mengganggu muridku Bo Hun membentak. Wong Taijin hampir terkencing-kencing saking takutnya. Ampun kan saya, saya tidak tahu, ampun kan, hayo berlutut dan minta ampun kepada muridku, bentak Bo Hun. Pembesar itu tanpa malu-malu lagi menjatuhkan diri berlutut menghadap Kim Hong dan mengangguk-angguk. Ampun kan saya, nona, ampun kan saya, akan tetapi Kim Hong tidak memperdulikannya. Su Hu, bagaimana Su Hu dapat berada di sini dan agaknya menjadi pembesar tanyanya kepada Bo Hun membiarkan saja Wong Taijin yang masih berlutut dan mengangguk-angguk. Mari ikut pulang, Kim Hong. Kita bicara di rumah, kata Bo Hun dan dia menggandeng tangan muridnya lalu mengajak muridnya meninggalkan rumah makan itu. Wong Taijin yang masih berlutut, menjadi merah sekali mukanya. Dia bangkit berdiri, mengepal tinju, merasa malu bukan main dan diam-diam. Dia pun mengutuk di dalam hatinya, menyumpah-nyumpah dan berjanji bahwa sekali waktu dia akan membalas dendam ini kepada Bo Hun Kok Su, betapa mustahilnya hal itu nampaknya. Lalu dia pun pergi meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi, membuat perwira yang memimpin pasukan menjadi bengong, tak tahu harus berbuat apa dan akhirnya mengajak pasukannya pergi meninggalkan rumah makan itu. Barulah keadaan menjadi normal kembali dan rumah makan itu mulai dikunjungi tamu lagi, dan peristiwa tadi hanya tinggal menjadi kenangan dan gunjingan orang saja. Banyak orang merasa senang melihat betapa Wong Taijin mengalami hajaran yang cukup hebat, bukan saja jenggotnya dicabut sehingga dagunya robe, juga menerima penghinaan, dipaksa berlutut minta ampun kepada seorang gadis di depan banyak orang. Banyak orang merasa tidak suka kepada pembesar ini yang terkenal galak, sewenang-wenang mengandalkan kekuasaannya sebagai jaksa. Sedikit-sedikit menuntut orang. Diminta anak gadisnya tidak diberikan saja dituntut dengan bermacam alasan, sebagai pemberontak, penjahat dan sebagainya. Dia terkenal menerima sogokan dari para hartawan, dan tidak segan dia menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah dalam urusan pengadilan, semua itu karena kekuasaan uang sogokan. Banyak sekali bukti bahwa orang yang suka menjilat ke atas, tentu suka menginjak ke bawah. Orang yang mencari muka dan amat takut kepada atasannya, bukan taat melainkan takut dan menjilat, orang seperti itu biasanya menginjak dan menindas bawahannya. Orang seperti ini pada hakikatnya seorang pengecut dan mudah menjadi besar kepala dan sewenang-wenang kalau memperoleh kedudukan yang memberinya sedikit kekuasaan. Dan demikian pula jaksa Wong. Dia merasa malu dan terhina sekali, dan diam-diam dia menanam dendam di dalam hatinya. Maklu M bahwa pangkatnya jauh kalah tinggi dibandingkan bongkok su, dia tahu bahwa hanya dengan keru yang licik dan licin, yang teratur rapi dan terdapat kesempatan baik sajalah, maka dia akan mampu membalas dendamnya. Dan dia bersabar hati, seperti sabarnya seekor musang yang menanti munculnya ayam keluar dari dalam kandangnya. Bagaimana Bohun, kepala suku hitam, dapat menjadi kotsu, guru negara, di kota raja? Hal ini tidaklah mengherankan karena sejak pertama kali An Lusan memberontak, dia telah menjadi pembantu utama panglima pemberontak itu.